Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di edisi kali ini kita akan memberikan informasi tentang telur ya dan juga indukan kita akan rilis terbaru juga di kandang entok jumbo kandang sekat setelah kemarin saya rilis di facebook juga itu untuk telur yang banyak ya di sebelah sini nah ini ada telur yang baru atau sarang yang baru yang sudah ditempati indukan baru nah sekalian kita akan jawab pertanyaan dari teman-teman kemarin untuk pertanyaannya seputar indukan ya hal apa aja yang mempengaruhi indukan bisa bertelur lancar ya jadi jenis unggas ya karena di catur unggas ada angsa juga sudah mulai produksi lancar semua produksi dari entok rambun entok jumbo dan juga angsa nah disini akan saya berikan informasi hal apa aja yang mempengaruhi unggas atau entok ya jenis entok atau unggas air itu lancar bertelur oke sebelum kita bahas untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel catur unggas bisa subscribe dulu like dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari catur unggas channel oke kita sembari memberi pakan indukan entok jumbo di kandang sekat dan kita akan perlihatkan dulu untuk update telur di kandang sekat entok jumbo oke langsung saja jadi kalau untuk di entok rambun kita jarang sekali untuk ekspos ya karena di kandang entok rambun itu udah pada ngeram untuk indukan-indukan betinanya dan itu ada 6 ekor betina 1 pejantan dan nanti kita akan breeding lagi hasil tetasan jadi nanti lebih cepat untuk penambahan indukan karena kita kurang indukan betina ya dilihat dari pejantannya sangat agresif dan juga setiap kali untuk indukan ke makan atau turun itu selalu dikejar-kejar jadi kita inisiatif nanti breeding nambah untuk indukan betina kita tambah lagi di entok rambun cukup bagus untuk potensi produksi sangat lancar untuk jenis rambun oke ini kita akan lihat sebentar untuk keadaan ini kandang rambun dan saya lihat tadi untuk yang di tempat nelur nomor 1 yang karung hijau itu nanti pertama apa itu netas ya udah terlihat ada yang retak sedikit dan kita akan lihat di sini di kandang jumbo ya di kandang jumbo kita akan lihat kemarin saya udah perlihatkan untuk telur yang di sebelah sini ini ya yang 30 butir itu di sebelah sini kemarin udah saya pilah-pilah saya marker saya bagi 2 jadi disini 15 kita bagi 2 agar nantinya lebih maksimal ya dalam pengeraman untuk telurnya terus untuk yang baru lagi pagi baru ya ini teman-teman jadi kita produksi lumayan lumayan alhamdulillah untuk angsa dari ketiga indukan betina 2 yang nelur terus untuk jumbo nyusul terus ini dan disini udah saya setting lagi nah ini saya setting saya kasih apa itu saya kasih ini ya apa jerami nanti kita akan kasih jerami di sebelah sini terus disini udah ngeram nih di sebelah sini juga ini ngeram terus di kandang umbaran ada 2 tempat yang di erami itu 2 tempat yang di erami 2 betina 2 betina jadi totalnya cukup lumayan ya cukup lumayan untuk hasil tetasan nanti semoga nanti bisa lancar bisa netas semua ya dan ini banyak yang fertile juga dari disini dan saya lihat untuk pejantannya ini udah aktif yang siapan ini udah bagus udah mulai proses produksi oke pertanyaan dari teman itu untuk indukan supaya rajin nelur lancar dalam menghasilkan telur terus tingkat fertile nya bagus itu dipengaruhi oleh apa saja yang utama yang pasti itu adalah dari pakannya teman-teman kalau pakannya itu bagus kualitas bagus itu nanti akan terlihat sendiri prosesnya dan itu saya udah membuktikan tapi kalau kualitas pakannya teman-teman itu jelek walaupun banyak itu susah untuk cepat produksi nah pengaruhnya dari apakah dari betina aja enggak ya jadi dua-duanya harus diberi nutrisi pakan yang bagus terutama untuk protein harus diberikan protein yang cukup terus untuk komposisinya juga jangan sampai kurang harus ditakar sedemikian rupa supaya nantinya untuk indukan ini bisa maksimal untuk indukannya di kandang catur terlihat kalau kalau udah seperti ini ini betinanya ini aktif ya aktif bertelur teman-teman terus pakannya apa aja nih di kandang caturunggas ya di kandang saya itu yang wajib ya itu bekatul konsentrat petelur dan juga nasi aking nasi aking itu wajib nah ini pejantannya semakin besar ya terus hijauan itu jenis daun papaya atau kangkung kalau ada teman-teman nah yang utama itu pakan ketika indukan teman-teman semisal lama ya lama sekali nggak nelur-nelur itu untuk terapi pakannya terapakannya dan ini 100% pasti bisa apa itu bisa memancing untuk indukan supaya nelur itu adalah jagung jagung kiling kalau biasanya kalau utuh itu biasanya nggak terlalu suka untuk indukan maka dari itu saya sarankan untuk pengenalan dicampur dengan pakan-pakan lain semisal bekatul nasi akin kalau ada ya pokoknya bekatul itu yang utama atau polar itu pilih jagung yang paling kecil atau meniran intinya yang halus nanti ketika dicampur itu tidak akan dipilah oleh indukan ento karena sepengalaman saya ketika saya mencoba untuk jagung yang utuh-utuh itu malah disisihkan sama indukanya terus apakah dari pengeraman itu juga bisa mempengaruhi ya sangat bisa teman-teman tapi yang utama tadi saya katakan pokoknya kalau pakannya bagus kalau nelur kan pasti dia mengharuskan dia mengeluarkan telur nah yang nomor dua itu tempatnya tempatnya itu setelah settingan pakan bagus tempatnya juga harus sangat mendukung yang saya sarankan entah itu pakai media apa teman-teman terserah yang pasti jangan kontak langsung dengan tanah terus lebih bisa dikondisikan ketika ada predator mengganggu mengganggu telur mungkin proses dalam pengeraman proses dalam penetasan seperti itu jadi ini saya berikan lengkap ini kenapa saya pakai bak padahal ini sudah pakai ini pakai peti buah ini peti buah fungsinya apa supaya kita lebih mudah menempatkan media dari bak telurnya supaya tidak goyang supaya tidak terbalik ketika si indukan entok itu masuk untuk telur nah selain ini juga untuk pemberatnya ada pasir kemarin banyak yang tanya ya pasir pasir media yang cukup bagus karena apa kenapa saya pilih pasir karena ada beberapa entok liar itu memilih tempat yang berpasir untuk meletakkan telurnya media pasir itu sangat bagus ya teman-teman entah itu reptil atau sejenis hewan lain kan biasanya memilih pasir sebagai media untuk meletakkan telurnya jadi saya pilih media pasir untuk pemberatnya terus kita kasih jerami biar lebih hangat kenapa pakai bak masih pakai bak ya karena di bawah ini tidak kontak langsung dengan tanah ketika air hujan ketika ada air hujan dia tidak akan naik ke atas menyebabkan mempengaruhi kelembapan dari telurnya jadi kalau air tanah ke atas itu lembab biasanya itu mempengaruhi mempengaruhi daya tetas terus selain itu juga dari predator predatornya adalah semut semut adalah musuh utama atau pengganggu utama ketika indukan itu nelor bahkan ketika sudah netas kita tidak tahu ternyata anaknya dimakan semut itu sudah saya alami dan itu sangat nyesek banget ketika sudah waktu itu sekitar 6 ekor sudah terlihat sehat sehat dalam hitungan tidak hari jam mati semua dan itu penyebabnya hanya semut teman-teman jadi seperti ini nanti kita kondisikan menghalau semutnya dengan obat serangga mungkin di bawahnya atau di sini pinggir-pinggirnya ini yang pasti tidak kontak langsung dengan anakan atau telurnya seperti itu jadi nanti untuk entoknya juga nyaman bertelur dengan lancar seperti itu jadi itu yang bisa apa itu memperlancar produksi indukan ya sukses menghasilkan anakannya cukup banyak jadi semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua oke mungkin itu saja informasi kali ini semoga ini bisa bermanfaat kita akan rilis di dua platform di youtube dan juga di facebook untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel caturunggas bisa subscribe dulu like dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari caturunggas channel dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari caturunggas channel tidak hanya sampai di kalian saja dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo enakan entok jumbo telur vertil entok jumbo ataupun genetika entok rambun ataupun angsa bisa DM langsung di instagram caturunggas dan jangan lupa untuk follow instagram caturunggas dan jangan lupa untuk follow facebook caturunggas semoga kita semua diberikan kesehatan keselamatan panjang umur kelancaran riski serta pelindungan dari Tuhan yang mahasisak cukup sekian terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya see you next time selamat menikmati